Ya, Pemirsa Kapolri Panglima dan Panglima meninjau Misa di katedral pada malam hari tadi. Pemirsa Kapolri Jendralis Yosigit Prabowo bersama Panglima TNI Laksamana Yudho Margono mengunjungi kereja katedral Jakarta. Mereka mendatangi katedral untuk meninjau pelaksanaan malam Misa Natal yang berjalan Kitma. Tahun ini, kereja katedral Jakarta mengadakan ibadah Misa Malam Natal secara tatap muka dan online. Ibadah dibagi dalam tiga sesi. Ibadah pertama pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat yang diprioritaskan untuk para lansia. Kemudian pukul 19.00 waktu Indonesia Barat untuk keluarga. Sementara ibadah bagi kaum pemuda diutamakan malam hari pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kuna menampung banyaknya jemaat yang hadir. Pihak gereja telah menyiapkan kursi dan tenda di luar. Meski hujan deras mengguyur sejak sore tadi, namun ibadah tetap berlangsung secara kondusif. Pemirsa informasi selengkapnya Misa Malam Natal di Ibu Kota, kita bergabung dengan Calvin Tonggi di Gereja Katedral Jakarta. Calvin, bagaimana suasana Misa Malam Natal di tempat Anda berada saat ini? Selamat malam Zila dan juga pemirsa. Situasi terkini di Gereja Katedral Jakarta, yang mana memang jemaat saat ini sedang melakukan sesi ibadah ketiga, yakni tadi dimulai pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan memang seluruh jemaat yang hadir secara tetap muka, khususnya di Gereja Katedral Jakarta, ini harus terlebih dahulu mendaftar melalui aplikasi gitu, guna memang padatnya jemaat yang akan mengikuti Misa Malam Natal tahun 2022 ini. Dan dapat kami informasikan pula bahwa untuk kapasitas di Gereja Katedral ini sudah mencapai 2.300 jemaat, yang mana ini sesuai dari PPKM level 1 di Jakarta, yang mana ini juga mengingat bahwa kapasitas dari Gereja Katedral Jakarta sudah mencapai 100%. Dan tadi juga berdasarkan penuturan dari Susiana Suwadi, selaku humas Katedral Jakarta, mengatakan bahwa jemaat yang akan melakukan ibadah secara tetap muka, diwajibkan untuk vaksin booster dan juga memakai masker selama ibadah masih berlangsung. Dan jadwal ibadah pada Gereja Katedral ini memang dibagi pada 3 sesi, yakni mana tadi sekitar pukul 16.30 waktu di Sebagian Barat, dilakukan secara tetap muka untuk kaum para lanjut usia, yakni lansia begitu. Dan untuk sesi kedua, dimulai pukul 19.00 untuk keluarga, dan itu bisa digunakan melalui daring dan juga online, dan juga tetap muka maksud kami. Dan juga untuk sesi terakhir, di pukul 21.30 untuk khusus kaum muda. Dan tadi juga sekitar pukul 20.30, Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo dan juga Panglima TNI, Laksamana TNI Yudha Margono, sempat hadir dalam sesi penutupan acara, yakni untuk mengucapkan selamat Natal pada umat Kristiani, khususnya di Gereja Katedral Jakarta. Dan untuk pengamanan sendiri, Zila dan Juga Pemirsa dapat kami sampaikan bahwa sebanyak total 203 personil, baik dari Satuan Polri, TNI, Damkar, Dishub, Satpol PP maupun Puskesmas, sudah berjaga di Gereja. Sementara itu, Zila yang dapat kami sampaikan. Baik, baik. Terima kasih Kalfin Tonggi atas laporan Anda langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat petugas kembali.